Semua kamera, silahkan. Ayo, mau ngobrol apa? Aku buat Burisma dan Islam. Ya, selamat perkenalkan saya perpampilan dari Samit Samit Hextry Bojonekoro. Selamat saya. Nah, saya mau menyampaikan sedikit, Indonesia ini kan terkenal dengan budaya batik Cipal. Ya, tapi permasalahannya budaya batik ini di mata asing itu malah Malaysia. Ya, itu yang menjadi problemnya. Nah, kemudian kami itu dari Bojonekoro program di masa jabatannya untuk membantu memajukan batik daerah Bojonekoro. Ya, itu salah kalau disampaikan bahwa batik itu dari Malaysia. Saya kalau bahkan itu di event tahunannya PBB, saya selalu pakai batik. Saya tidak pernah pakai jazz. Bahkan, misalkan saya sebelum berangkat, saya pergilah ke sepenir-sepenir anak dari Indonesia. Ya, kita menyampaikan beberapa program kita untuk masyarakat Jawa Timur. Saya bersama mereka untuk bisa menyebarluaskan apa yang akan kita kerjakan saat Tuhan mempercayai kepada kita. Saya sudah berkali-kali sampaikan bahwa di Lautan Mahfud sana sudah ada siapa nama Gubernur Jawa Timur Kelak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan informasi sekaligus nanti seandainya itu terjadi, mereka sudah bisa menyiapkan apa-apa yang mereka harapkan dan apa-apa yang mereka impikan. Kemudian kita rangkum dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk memujudkan apa yang kita sosialisasikan melalui para influencer ini. Pertama adalah untuk memberikan motivasi untuk pada para terutama agensi di mana mereka bisa optimis untuk menghadapi masa depan khususnya di Jawa Timur. Karena dengan semangat itu dan optimisme itu maka kemudian mereka akan berani bergerak dan melangkah untuk mengambil keputusan, ya saya harus melangkah karena saya ada di Jawa Timur dan saya bisa ikut turut memajukan dan membangun Jawa Timur. Jadi saya malah sekarang sudah tidak pakai jazz lagi, saya selalu pakai badai dan mereka memuji badai kita karena badai kita sangat luar biasa. Satu lagi, ini mewakili generasi milenial anak muda. Jadi silahkan kalian tawar-tawar. Ini generasi milenial atau generasi siap ya sepertinya anak. Kalian mau nanya, dikira-kira harapannya, ini apa generasi kontribusinya dalam program yang kau sempat? Ini adalah salah sepuluh demokrasi ekskutif, legis latif, dedikati sama influencer. Jadi saya menganggap influencer ini adalah penyuara muhni dari nurani masyarakat tanpa ada sekat-sekat administrasi atau aturan-aturan permediaan. Sehingga saya lihat ini adalah mitra yang tepat bagi kami, Bu Risma dan saya, untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat Jawa Timur. Jadi saya pesankan kepada mereka, mari menjadi bagian yang bisa membangun aura dan suasana positif dalam proses field book ini, sehingga Jawa Timur tetap adem dan tonton. Jadi kalau saya, itu berani untuk melangkah. Jangan pernah ragu untuk aku takut gagal. karena tidak ada orang-orang. . 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 Terima kasih. Kami itu dari Bejana Program Bimasa Jabatannya untuk membantu memajukan balansi daerah Bejana. Tau ya, itu salah kalau disampaikan bahwa Bade itu dari Malaysia. Saya kalau bahkan itu di event tahunannya PBB, saya selalu pakai Bade. Saya tidak pernah pakai JAS. Bahkan misalkan saya sebelum berangkat, saya pergila apakah sempurna-sempurna anak dari Indonesia. Jadi, saya malah sekarang sudah tidak pakai JAS lagi. Saya selalu pakai Bade dan mereka memuji Bade kita. Karena Bade kita sangat luar biasa. Satu lagi, karena ini mewakili generasi milenial anak muda. Jadi, silakan kalian tolak-tolak Bade. Ini generasi milenial atau generasi siap ya sepertinya anak. Kalian mau nanya, dikira-kira harapannya Bade semua sama Pak Kusen ini apa? Ini generasi kontribusinya dalam program-program yang kalian sempurna. Jadi, kalau saya itu berani untuk melangkah. Jangan pernah ragu untuk atau takut gagal. Karena tidak ada... Terima kasih penjelasannya. Semoga ini semoga mati. Jadi, saya malah sekarang sudah tidak pakai JAS lagi. Saya selalu pakai Bade dan mereka memuji Bade kita. Karena Bade kita sangat luar biasa. Satu lagi, karena ini mewakili generasi milenial anak muda. Jadi, silakan kalian tolak-tolak. Ini generasi milenial atau generasi siap ya sepertinya. Kalian mau nanya, dikira-kira harapannya Bade semua sama Pak Kusen ini apa? Ini generasi kontribusinya dalam program-program yang kalian sempurna. Nanti Kusen bisa menuliskan. Jadi, kalau saya itu berani untuk melangkah. Jangan pernah ragu untuk atau takut gagal. Karena tidak ada... Terima kasih penjelasannya. Selamat ini semoga mati. Terima kasih. Terima kasih.